Kalau di Indonesia setau saya, ATN kita itu nggak ada masa berlaku ya, kecuali. Masa berlaku habis cuma kalau sendok kita abis, bener nggak? Halo guys, apa kabar? Hari ini saya mau bikin vlog video, tapi lebih kita ada informasi. Karena baru sekitar 10 hari yang lalu, saya bikin deketnya di sini. Ini emas, saya bikin rekening di sini, karena buat next visa, saya harus ada proof address. Kalau saya tinggal sama suami bareng, maksudnya punya satu alamat yang bareng gitu. Jadi salah satunya itu harus buka rekening. Terus buat buka rekening di sini, tapi saya mau ceritanya sama teman-teman, buat informasi aja, buat perbandingan sama banknya di Rido. Karena dari base yang apa saya dapat di sini, dan yang kita punya bank di Indonesia, saya ceritanya dengan suami. Suami cukup kaget gitu. Ininya, eh, black bag ini ya. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini, saya nggak tahu di Indo juga bisa apa nggak. Buka rekening di sini. Buka rekening by online. Nggak perlu datang ke bank. Ya, jadi bisa datang ke bank atau buka dari by online aja gitu. Terus, eh, saya nggak tahu di Indo udah bisa apa nggak. Buka by online. Teman-teman bisa kasih komen di bawah. Karena udah apa-apa, saya nggak buka rekening di bank. Setahu saya harus download ke bank langsung kan. Terus, eh, karena saya bisa buka rekening by online di sini, saya cukup upload foto. Upload foto, foto, foto saya. Kemarin sih ya, yang dikulis dari experience saya. Upload foto saya. Tahap kedua itu upload foto ID saya. Tahap ketiga, kalau nggak salah upload foto saya. Nah, eh, selfie. Pokoknya semua selfie ya. Selfie sama tulis kertas berdasarkan ada nomor verifikasi gitu. Terus nanti nunggu beberapa hari, emailnya bakal masuk ke kita. Mereka umur uang apa nggak gitu ya. Terus, itu yang pertama bedanya. Eh, bukan bedanya. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, terus buat buka rekening di sini, kita nggak terus deposit uang. Pasti ya. Setahu saya ya, setahu saya di Indonesia, kalau kita mau buka rekening, kita harus ada deposit uang. Setiap bank beda-beda ya. Ada yang mungkin bisa buka rekening dengan uang 100 ribu. Ada yang harus 500 ribu. Atau mungkin ada yang bisa 20 ribu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang di sini, seinformasi yang saya dapat dari suami saya, kita nggak perlu harus masukin uang dulu. Karena yang kemarin saya lakukan seperti itu. Kita cuma buka, nggak harus masukin uang dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus dapat tuh, dapat surat datang ke rumah, informasi, oke, apa sih, rekening Anda sudah, sudah, eh, sebelum datang gitu surat, dapat email, rekening sudah diproses, eh, sudah, sudah, terus datang tuh surat beberapa hari kemudian, informasi soal banknya segala macam, terus ketentuan syaratnya, terus dapat juga, nomor pin, buat ATM. Nah, itu ATM juga size, itu dikirim ke alamat kita. Tapi bedanya, saya nanya sama suami nih, kok ini, eh, nomor pinnya udah datang, tapi ATMnya belum datang. Kata suami, iya, sengaja mereka dipisah pengirimannya, kalau pengirimannya digabung nomor pin sama ATM, nanti, eh, kalau misalkan ATMnya hilang, gak nyampe ke kita, eh, orang yang ngambil itu bisa, itu dong, bisa apa, bisa nyolong duit kita gitu. Jadi itu ya, ATM juga dikirim ke kita, terus, eh, yang bedainnya, ini bener-bener beda, saya baru tahu bener-bener beda, debit card di sini, debit card yang kita dapat, yang saya dapat, ini debit card yang saya dapat, semua, semua ternyata itu dicatat langsung, ada nama kita, ada nama saya, dan ada masa berlakunya, kalau di Indonesia setahu saya, ATM kita itu gak ada masa berlaku ya, masa berlaku habis, cuma kalau selalu kita habis, sebenernya gak? Jadi kalau selalu kita, sudah di bawah limit, itu bakal habis kan, kita gak bisa pakai lagi, tapi di sini ada masa berlakunya, yang saya dapat, ini masa berlakunya, cuma tiga tahun, jadi, setelah tiga tahun, harus apply, eh, bukan apply, renew lagi, minta kartu baru, terus, ternyata, di belakang, di belakang ini, ada tiga digit seperti kartu kredit, jadi, ini debit card ini, kalau di Indonesia setahu saya, debit card gak bisa pakai buat transaksi online, cuma yang punya kartu kredit, tapi di sini debit card ini, bisa dipakai buat transaksi online, karena ada tiga digit di belakang itu, terus ya, itu, udah empat kali ya, udah empat hal yang berbaik, yang informasi yang saya kasih, yang kelima, ternyata, apalagi ya, ternyata banyak banget, ternyata di sini, kita gak punya buku tabungan, kita gak punya buku tabungan, jadi, kalau di Indonesia, kita datang ke bank, kita buka rekening, gak dapat buku tabungan kan ya, kalau di sini gak ada buku tabungan, malah saya tanya sama suami saya, sudah saya minggu, di sini gak ada buku tabungan, tapi kalau kita butuh informasi, ya semuanya bisa serba online kan, kita tinggal print sendiri, mutasi rekening kita gitu, terus yang ketiga, eh yang ketiga, yang kelima atau keenam lah gitu ya, terus di sini gak ada potongan bank, ya gak ada potongan, kalau di Indonesia, mostly ya, kita di Indonesia ada potongan administrasi, terus, apa sih, kalau gak salah juga pertama kali buka rekening, dan buka rekening, kartu kita harus bayar ya, kartunya, terus di, di sini, gak, kata suami saya ya, kata suami saya, saya gak tahu, teman-teman yang tinggal di bank lain, seperti apa, berdasarkan, berdasarkan dari informasi suami saya, karena punya rekening di bank lain, katanya itu gak ada potongan, setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan, setiap kita gak di potong, gak ada potong sama sekali, yang keenam atau ketujuh, saya lupa, apa sih, yang keenam atau ketujuh, jadi, rekening ATM kita, sekalipun saldonya nol, saldonya nol nih, itu tetep bisa pakai, buat transaksi ini, jadi, yaitu nya kita penyambit dari bank, tapi itu, bunganya katanya cukup gede, tiap hari berjalan gitu, jadi, kita bisa minta ke bank nih, mau dibikin stand, maksudnya, dibikin standar, oke, kalau saldo udah habis, gak bisa pakai buat transaksi lagi, atau kita mau tetep di jalan, pakai yang begitu, bunga berjalan seperti itu, udah, itu aja informasi mau, saya mau kasih, sama teman-teman, buat, nanggak, pengetahuan, kehidupan di luar seperti apa, sampai ternyata, rekening bank itu beda, eh, ada satu lagi guys, maaf ya, ini bukan, bukan vlog yang, kayak, profesional, informasi seperti apa, satu lagi, yang, saya, yang saya, dapat info dari suami, kalau kita transaksi nih, misalkan saya di, saya buka di bank A, terus saya mau ambil duit, yang penting di bank B, itu gak kena charge, gak kena charge, atau di, bari-bari gini, itu ya, setau saya di Indo, biasanya kena charge kan, 5 ribu atau 6 ribu, mungkin, saya lupa, tapi, di sini kebanyakan, kita gak kena charge, tapi, ada beberapa ATM, katanya, yang di informasikan di ATM, di, di sini itu, bakal kena charge, tapi, kebanyakan itu, gak kena charge, jadi gratis, udah, itu aja informasi, yang saya mau kasih sama teman-teman, buat nambah-nambahin, supaya channel saya, tetep berjalan, gak, gak, gak nanggur ya, oke guys, itu aja, informasi yang, yang saya mau kasih sama teman-teman, karena, saya gak, bukan tipe orang yang nge-vlog di rumah, lagi ngapain, belah-belah segala macem, terus, saya juga udah, jarang masak, mau nge-vlog juga, untuk ada anak, yang keluar juga, udah bau bahuan anak, bawa kamera kadang, suka ribet, kemarin-marin pun nge-vlog yang Christmas market, itu pun pakai, handphone doang, juga bawa kamera, terus, jadi, saya pikir, kalau saya ada informasi baru, yang saya bisa kasih, dan, saya cuma bisa, maksudnya gampang, ngomong di depan kamera kayak begini, saya lebih banyakin aktivitas kayak begini, eh, ke depannya, next, saya mau bikin vlog itu, soal, apa ya, saya lupa ya, kemarin saya udah inget tuh, bentar, saya inget-inget lagi, saya lupa, saya udah inget kemarin, oh iya, saya mau bikin informasi, mengenai, eh, biaya, perlengkapan, barang-barang bayi disini, berdasarkan, berdasarkan, yang saya pakai ya, merk yang saya pakai, terus perlengkapan apa yang saya pakai, karena, ya itu saya bilang, saya udah bakal jarang banget nge-vlog di luar, jarang banget nge-vlog lagi masak, traveling juga jarang, gitu ya, jadi saya banyakin aktivitas, informasi-informasi yang saya bisa kasih sama teman-teman, itu aja guys, thank you for watching ya, bye-bye! Terima kasih telah menonton!